Jet tempur AS dan Inggris dilaporkan kembali menyerang wilayah Yaman Utara pada Sabtu, 3 Februari 2024. Laporan ini muncul setelah AS menggempur wilayah Irak dan Suriah menggunakan 125 amunisi presisi. Sumber Yaman menyatakan bahwa jet-jet tempur AS dan Inggris menyerang kota seada di utara Yaman sebanyak tiga kali. Salah satu serangan tersebut menghantam sebuah pangkalan militer gerakan Ansarullah. Serangan ini juga dibenarkan oleh pejabat Yaman dan militer AS. Pejabat militer Amerika menegaskan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan. Situs resmi gerakan Ansarullah juga melaporkan bahwa pesawat tempur aliansi AS-Inggris telah menyerang kota EBS di kegubernuran Hadjah Yaman. Pejabat keamanan Yaman memperingatkan bahwa mereka tidak akan membiarkan agresi ini tidak terbalas. Serangan AS di Yaman terjadi setelah Joe Biden memerintahkan militernya menggempur Irak dan Suriah pada Jumat, 2 Februari 2024. Pusat komando AS menyatakan pesawat tempurnya telah menyerang 85 sasaran milik militan pro-Iran di tujuh lokasi di Suriah dan Irak. AS menggunakan 125 amunisi presisi untuk menargetkan seluruh sasaran tersebut dalam waktu 30 menit. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!